Intro Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, sibuk, walaun sibuk orang-orang serang kerajaan dan ada juga yang menyerang Perdana Menteri kita. Mereka kata, kenapa Perdana Menteri yang hadir bersama dalam konsep, konsep kepsi itu, tak menghalang atau tak melarang kehadiran pelajar Tafiz ke sana, kata mereka. Itu cerita sebelum cerita ini yang saya nak kongsi dengan kamu semua. Ada juga yang kata kerajaan punya salah kerana macam-macamlah yang mereka kata. Dan ada juga yang menuduh kononnya kerajaan yang bertanggungjawab. Tapi rupa-rupanya, ini, mula-mula cuba nak malukan Datu Sri Anwar Ibrahim. Ada yang cuba nak malukan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan. Tentang isu pelajar Tafiz menonton konsep ataupun festa kepsi music fest ini. Akhirnya, nah itulah orang kata, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Macam mana pun nak menegakkan benang yang basah, ianya tetap akan terkulai juga. Tak akan dapat diluruskan. Dan lebih-lebih lagi, orang yang salah, yang teraniaya, akhirnya, hujung-hujung akan menang juga. Kali ini, tanpa perlu Datu Sri Anwar Ibrahim tampil untuk menjelaskan isu itu, akhirnya, beliau dibantu oleh orang pihak ketiga untuk menjawab isu itu. Akhirnya, orang yang bertanggung jawab membawa pelajar Tafiz ini ke konsep KFC itu, akhirnya tampil membuat pengakuan dan menarik ceritanya sebenarnya. Niatnya betul, tapi mungkin ada kesilapan daripada satu pihak. Ini apabila beliau ataupun pelajar Tafiz di konsep KFC, sebenarnya dinyatakan bukanlah orang Malaysia tetapi pelarian rohingya dan kerajaan tak terlibat langsung. Jadi, kalau sebelum ini anda dengar tersebar kononnya, kerajaan punya salah dan sebagainya, itu semua adalah bohong. Kerana, pelajar Tafiz yang hadir ke konsep KFC itu adalah anak pelarian rohingya dan kerajaan tidak terlibat. Pelajar berjubah hijau dan berseban putih yang menghadiri konsep KFC Music Fest di Stadium Melawati Sya'alam semalam adalah daripada Madrasa Watafiz Al-Quran Rohingya TTDI Jaya Selangor. Pendedahan seorang individu iaitu Enri Ung Han Ziam. Itu susulan tular. Di media sosial, rakaman video menunjukkan kelibat kumpulan pelajar terbabit. Ramai tidak berpuasati dan mempertikai kewajaran mengundang kumpulan pelajar terbabit dalam program hiburan itu. Malah, pemimpin dan penyokong pas dilihat mengambil kesempatan dengan menyerang kerajaan perpaduan termasuk mengaitkan dengan kehadiran Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Andri menerusi kenyataan hari ini berkata, penganjuran konsep itu adalah dari pihaknya sendiri untuk memberi peluang kepada anak yatim yang kurang berkemampuan untuk memeriahkan festival. Mereka adalah anak-anak pelarian rohinya, beragama Islam dan hampir tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tujuan kami hanya ingin menghiburkan mereka kerana dalam Islam sendiri tidak membezakan sempadan dan status pendatang haram mereka. Kami juga mohon agar pihak berwajib dan mereka yang lebih Islam supaya lebih cakna akan kebajikan anak-anak ini daripada hanya tahu bercakap, katanya. Individu berkenan juga memberitahu pihak KFC dan kerajaan tidak terlibat sama sekali dengan kehadiran pelajar tafiz terbabit. Mereka juga tidak diberi sebarang makluman mengenai perkara tersebut, katanya. Menurutnya, festival yang mengumpulkan 700 anak yatim dari 22 rumah anak yatim di seluruh negara itu turut menyediakan pelbagai permainan kanak-kanak antaranya bouncing castle. Saudara-saudara sekalian, ini satu penjelasan penerangan yang memang kita tunggu-tunggu. Kata Andri, beliau yang bawa pelajar tafiz itu ke KFC Music Fest. Individu ini tampil menjelaskan mengenai tindakan yang membawa pelajar terbabit. Indri Ung Han Ziang mengakui, dia individu yang membawa pelajar terbabit ke festival tersebut. Pihak penganjur termasuk kerajaan tidak terbabit langsung dengan kehadiran mereka. Jadi, kalau selama ini tersebar di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Youtube, di mana-mana sekalipun, ini satu penjelasan bahawa kerajaan tidak terbabit, bahkan KFC pun tidak terbabit. Mereka langsung tak tahu tentang perkara ini pun, kata Andri lagi. Menurut dia, dia bersama rakan berjaya mengumpul sumbangan bagi membawa kira-kira 700 anak yatim dari 22 rumah kebajikan seluruh negara ke festival itu. Bertapa baiknya niat mereka itu kan. Pada pendapat saya, perbuatan itu niatnya amat baik. Lagi pula, konsep itu tidaklah terlalu konsep yang kita kata terlalu keduniaan. Dia hanya hiburan biasa, tidak keliar dan terkawal. Jadi, apa salahnya untuk membawa anak-anak malang ini untuk berhibur sekali-sekala? Mungkin saja pakaian mereka itulah yang tidak mengikut garis panduan. Itu saja mungkin kesilapan yang di luar pandang atau terlepas pandang oleh pihak tertentu. Inisiatif ini adalah sepenuhnya daripada kami, kata Andri lagi, yang ikhlas untuk memberi peluang kepada anak yatim yang kurang berkemampuan merasai pengalaman menghadiri festival itu. Kata beliau, tujuan kami ikhlas menjemput mereka bersama memeriakan festival yang turut menyediakan permainan kanak-kanak dan aktiviti lain serta konsep selain boleh dihadiri semua masyarakat. Makna kata, apabila semua masyarakat boleh hadir, ia adalah konsep yang terkawal sesuai untuk semua peringkat usia. Kenyataan itu, susulan tular di media sosial, rakam video menunjukkan kehadiran pelajar, tafiz menonton konsep di festival hiburan itu. Video berkenaan menerima pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial. Mengulas mengenai video tular itu, Andri berkata, pelajar memakai jubah hijau dan berserban putih adalah dari sebuah pusat tafiz di TTDI Jaya Selangor. Katanya, mereka adalah anak pelarian Rohingya yang hampir tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Andri berdukacita atas ketidakpuasan hati dan menyinggung perasaan pihak tertentu yang terkesan dengan isu itu lagi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun kita tetap menyokong usaha murni daripada Andri dan rakan-rakan mereka untuk membawa pelajar-pelajar ini menonton konsep tersebut. Tetapi mungkin perlu garis panduan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, itulah penjelasan dan pembongkaran yang memberikan pencerahan kepada kita semua tentang isu pelajar tafiz ke konsep KEPCI tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam cerah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang amat menarik perhatian kita semua. Dan saya mohon anda sebarkan kepada semua orang supaya kita dapat memkuatkan negara kita Malaysia yang hebat hari ini. Hari ini dipetik daripada mykmu.net, elauan ahli parlimen ponteng mesuarat mungkin dipotong. Ha-ha. Sebelum kita teruskan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah ini, pada pandangan anda semua, pernahkah anda mendengar ahli parlimen yang kerap ponteng mesuarat Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat? Anda pasti tahu, ada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, ada lebih daripada seorang di ahli parlimen di Dewan Rakyat itu yang seringkali ponteng mesuarat. Kita pun tak tahu apa sebab mereka ponteng mesuarat, tapi yang pastinya mereka adalah orang yang amat biasa ponteng. Saudara-saudara sekalian, yang pastinya, yang suka ponteng itu ialah bukan Anwar Ibrahim. Jauh sekali, Mat Sabu. Jauh sekali, Lim Guan Eng. Tapi, mereka ialah orang-orang yang, ya, kamu boleh tulis sendiri dalam ruangan komen ini. Dan saya setuju, saya suka dengan cadangan ahli parlimen dipotong elauan mereka kalau tak hadir mesuarat. Satu cadangan yang hebat yang perlu diperluaskan dan jom kita rakyat Malaysia sokong ramai-ramai cadangan yang diberikan oleh speaker Dewan Rakyat ini. Cadangan ini bukan dibawa oleh rakyat biasa. Cadangan ini bukan dibawa oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Tapi, orang yang lebih tinggi kedudukannya di Dewan Parlimen, iaitu speaker Dewan. Di Parlimen itu, orang paling berkuasa ialah speaker Dewan. Boleh menghentikan, boleh meneruskan, boleh menangguhkan mesuarat itu pada waktu itu juga. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita patut menyokong cadangan ini. Elauan ahli parlimen ponteng mesuarat perlu dipotong. Johari Abdul memberitahu, dia sedang mempertimbangkan cadangan. Memotong elauan ahli Dewan Rakyat yang gagal menghadiri persidangan. Damak dalam temubual eksklusif dengan destar, speaker Dewan Rakyat itu berkata, langkah tersebut boleh mengatasi isu wakil rakyat yang ponteng daripada tugas mereka. Katanya, wujud gesaan agar peraturan tetap parlimen dipindah bagi memudahkan pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Jika kamu tidak datang sekurang-kurangnya untuk beberapa jam sehari, kamu tidak dapat elauan untuk hari berkenan. Saya fikir itu adalah idea yang baik, kata speaker Dewan Rakyat. Mereka, ahli Dewan Rakyat, mesti meluangkan masa tertentu di dalam Dewan sebelum layak mendapat elauan harian yang dibayar. Katanya di petik akbar harian berbahasa Inggris itu. Menurut Johari, ada sesetengah ahli terbabit hanya hadir di Dewan Rakyat untuk kira-kira lima minit sebelum keluar dan tidak masuk semula untuk mengikuti sidang yang sedang berjalan. Dengan kata lain, mereka escape lah itu kan? Selain itu, Johari turut menjalankan, menjelaskan konsep itu akan dibentangkan kepada jawatan kuasa yang dipengerusikannya dan membabitkan pelbagai pihak sebagai wakil termasuk wakil dari pihak yang berlainan. Ketika ini, seseorang ahli parlimen itu boleh menerima elauan Rp400 sehari untuk menghadiri sesi di parlimen. Sepatutnya, mereka cukup matang. Mengikut peraturan dan juga suatu peraturan juga sesuatu sidang yang memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya 26 daripada 222 ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan sidang berjalan. Berdasarkan rekod, dalam handset untuk mesyuarat Dewan Rakyat tahun ini, 97 ahli parlimen mencapai rekod yang sempurna dengan majoritinya adalah dalam kalangan ahli parlimen perikatan nasional. Mengeluh mengenai masalah itu, Johari berkata, ahli Dewan Rakyat bagai penggubar undang-undang sepatutnya menghadiri sidang yang berjalan bagi membolehkan isu yang dihadapi pengundi sesebuah kawasan dibincang dan diselesaikan. Dalam keadaan sekarang, kata Johari, dia tidak memiliki banyak kuasa untuk mengambil tindakan ke atas ahli atau wakil rakyat terbabit. Bekas ahli parlimen sungai petani itu juga menekankan platform media sosial menyaksikan begitu ramai orang menyatakan kebimbangan mereka terhadap keculasan ahli parlimen yang kerap ponteng. Mereka bertanya kenapa ahli parlimen kita tidak hadir tanpa sebab terutamanya semasa waktu soalan Perdana Menteri pada setiap selasa. Saya fikir pada sesi itu kehadiran Dewan Rakyat harus penuh kerana Perdana Menteri ada di sana. Perdana Menteri bersedia menjawab soalan. Pada hari Kamis pula, ada waktu pertanyaan Menteri. Pada masa itulah ahli parlimen patut mengambil kesempatan dengan menghadiri sidang Dewan Rakyat, kata mereka. Johari juga mengakui isu itu memang mengaibkan untuk dibangkitkan. Kerana setiap ahli parlimen sepatutnya cukup matang dan tahu tanggungjawab masing-masing, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan rekod kehadiran dalam handset, untuk mesurat Dewan Rakyat pertama tahun ini, 97 ahli parlimen sahaja yang mencapai rekod kehadiran yang sempurna. Manakala yang lain pula, on of, on of, tak hadir, 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 tak hadir. Dan yang lebih mendukacitakan kita lagi ialah, melalui pendedahan yang diberikan oleh Johari ini, seseorang ahli parlimen sebenarnya menerima elan Rp400 sehari untuk menghadiri sesi di parlimen. Jadi, kita agak terkejut. Kalaulah mereka tak hadir, tapi dibayar juga Rp400 sehari itu, bukankah itu satu perkara yang tak adil? Tak hadir, tapi ambil. Dan bukankah itu juga satu perkara yang haram? Ambil duit, dimakan duit yang kamu tak kerja, haramlah jadinya, betul tak? Jadi, kalau dengan itu, mereka seharusnya wajarlah, mereka berpikiran matang dengan hadir dalam Dewan Parlimen itu. Dan paling penting, jangan ambil elan itu kalau anda tak hadir. Tapi, itulah, mereka mungkin terfikir itu boleh digunakan untuk kegunaan di kawasan mereka. Dan, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Saudara-saudara sekalian, memang betul, ahli-ahli natizen yang ada di luar ini, mula bertanya, mula bertanya kenapa ahli parlimen tidak hadir tanpa sebab, terutamanya semasa waktu soalan Perdana Menteri pada setiap selasa. Apa pendapat anda? Andakah anda juga sokong dan berpendapat seperti itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang kita ulas bersama-sama. Anda tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Baik, saya mulakan dengan satu perkara yang selalu menjadi buang mulut apabila parlimen bersidang. Ada orang kata apabila parlimen bersidang, macam-macam reaksi, respon dan gelagat ahli parlimen yang kita tahu. Yang kita kenali sebelum ini sebagai orang yang paling hebat. Yang kita kenali sebelum ini orang yang berhadap, yang tak boleh mengeluarkan kata-kata yang jahat. Haa, tiba-tiba boleh berubah pula kalau sudah masuk dalam Dewan Parlimen. Ada perkataan kotor yang keluar, ada perkataan lucah yang keluar, memaki hamun pernah kita dengar, dan perkara-perkara yang tak seeloknya sepatutnya seorang ahli parlimen yang bijaksana, yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai keagamaan yang tinggi, boleh berkata seperti itu. Dan yang lebih mengecewakan kita lagi ialah, apabila didedahkan baru-baru ini, kehadiran ahli-ahli parlimen di Malaysia agak mendukacitakan. Ada berpuluh, boleh cakap berpuluh lah, kerana ia lebih daripada sepuluh orang. Ada beberapa orang ahli parlimen yang menunjukkan kehadiran yang amat mendukacitakan. Ada ahli parlimen yang dukacita sangat. Kenapa? Kalaulah mereka itu seorang pelajar sekolah, mereka boleh dikata, boleh diberikan surat amaran, digantung sekolah, ataupun dipindahkan sekolah. Mana kan tidak? Daripada katalah 30 kehadiran, katalah 30 ialah markah penuh untuk kehadiran. Ada ahli parlimen yang masuk ahli parlimen tak sampai pun 50%. Ada juga yang tak sampai pun berapa kali datang ke Dewan Rakyat untuk bersidang. Walhal, mereka nih, tugas mereka ialah bersidang. Gaji mereka dibayar untuk bersidang. Tugasan utama ahli parlimen ini bukan melawat tempat sebenarnya, tapi bersidang di Dewan Parlimen untuk memperjuangkan hak rakyat, menggubal undang-undang bahkan untuk berbahas tentang dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Malaysia untuk pembangunan, untuk peningkatan kemajuan rakyat. Tapi ada ahli parlimen ini yang ada yang kerap sangat tahadir. Tak tahulah apa mereka buat dan apa mereka buat. Dan saya nak tanyalah kepada anda semua, wajarkah ada undang-undang baru untuk ahli parlimen yang tak hadir lebih daripada 5 atau 10 kali untuk dipecat saja kalau tak ada sebab kesehatan. Kerana hari ini di Malaysia kini, kita dilaporkan satu pendirian daripada speaker Dewan Rakyat sendiri, iaitu Johari. Ini speaker Dewan Rakyat, bukan saya yang kata. Tapi speaker Dewan Rakyat sendiri mencadangkan supaya denda untuk kelakuan ahli parlimen yang liar di Dewan Rakyat dicadangkan untuk ditingkatkan kini mendapat sokongan. Dan saya fikir, saya pun setuju. Sebagai pemerhati politik bebas, sebagai seorang pengikut politik di Malaysia ini, saya setuju. Tak kiralah mereka itu ahli parlimen pembangkang kah? Ahli parlimen kerajaan kah? Mereka itu senatorkah? Siapakah mereka kah? Tak pedulilah. Apabila mereka berkelakuan liar di parlimen, patut dan saya setuju. Perlu ada hukuman yang lebih tinggi. Supaya untuk apa? Mereka serik dan lebih berhati-hati. Kerana kita tahu, kalau zaman dulu, zaman dulu-dulu, persidangan parlimen itu hanya diketahui dua, tiga, empat, lima minggu selepasnya ataupun kita hanya dengar di berita sedutan-sedutan dalam berita-berita televisyen atau radio. Tapi untuk waktu sekarang ini, tahun 2023, persidangan parlimen dilangsungkan secara live atau dibuat secara langsung. Jadi orang akan tengok secara langsung perwatakan, apalagi, sikap, percakapan, kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Jadi dengan itu, semua pun orang menonton. Anak kecil, seusia lima tahun pun boleh menonton. Jadi memanglah, saya setujulah dengan cadangan Johari ini untuk naikkan denda kelakuan ahli parlimen liar. Beberapa ahli parlimen dari blok kerajaan menyatakan sokongan mereka terhadap cadangan speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk menaikkan denda maksimum bagi menghukum wakil rakyat yang berkelakuan tidak wajar. Ahli parlimen selayang William Leong berkata, langkah meningkatkan hukuman tersebut daripada seribu ringgit kepada sepuluh ribu adalah munasabah demi menjaga maruah Dewan Rakyat. Saya memang terkejut. Rupa-rupanya hukuman maksimum seribu ringgit saja. Kalau ahli parlimen ini, mereka kaya, banyak duit, gaji pun besar, ilahun pun banyak. Kalau sekadar seribu ringgit, itu hanya di hujung-hujung jari, di celah-celah gigi saja. Tapi kalau sepuluh ribu, bolehlah kata itu dah mula, ada perlu koreksanalah untuk membayar. Kalau seribu saja, itu memang terlalu kecil. Jadi, setujulah kita untuk cadangan ini. Mari kita lakukan, atau mari kita letakkan nokta kepada tingkah laku tidak terkawal yang telah merosakkan imej parlimen, kata beliau. Ahli parlimen Bandar Kucing, Kelvin Yee pula berpendapat, memang ada keperluan untuk memperkuat peraturan adab anggota Dewan Rakyat. Katanya, dengan langkah itu, kualiti seseorang ahli parlimen dapat ditingkatkan sekaligus, membuatkan mereka kembali memberi tumpuan penuh kepada perbahasan. Bagaimanapun, definisi kata-kata kasar perlu ditakrifkan. Manakala, jawatan kuasa hak dan keistimewaan parlimen, Dewi Parti, mesti diberi kuasa untuk melaksanakan keputusan yang telus serta adil jika ada ahli parlimen dirujuk kepada mereka, kata beliau lagi. Sementara itu, Sarlene Abdur Rashid berpandangan denda yang lebih tinggi diharap mampu menjadi penghalang seseorang ahli parlimen bertindak sesuatu hati di dalam Dewan. Ahli parlimen Bukit Bendera itu menjelaskan, memang ada keperluan untuk semua pihak meningkatkan kualiti perbahasan di Dewan Rakyat. walaupun mengakui, sesetengah orang mungkin melihat cadangan Johari itu sebagai drastik. Sarlene berkata, langkah tersebut berkesan dalam memastikan semua ahli Dewan Rakyat menjaga kelakuan masing-masing. Katanya, memang ada segelintir ahli parlimen yang cenderung untuk menampilkan diri mereka dengan cara yang agak berwarna-warni demi mendapatkan sokongan. Namun tambahnya, ia tidak banyak menyumbang kepada kualiti perbahasan dan penggubalan dasar. Cadangan ini harus dilihat sebagai langkah positif yang boleh melindungi institusi serta membina persekitaran. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!